Halo kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat nih rel yang saya pijaki Ini adalah rel baru Yang terpasang di jalur double track Antara stasiun Kiara Condong stasiun Gede Bage Masih pakai helm dan saya akan pulang Ke Cibatu tapi pakai kereta lokal Bandung Raya Ke Cicalengka sambung nanti motor Mengsedih sekali Ini kawan Masih pakai helm Alhamdulillah Bisa menyempatkan datang ke sini Dan Melihat proyek double track Saat ini sudah pasang rel Tinggal diacer batu balasnya Dan ada info bagus Yang harus saya videokan Dan updatekan untuk teman-teman semua Simak videonya sampai selesai Antara stasiun Gede Bage Stasiun Kiara Condong Proyek double track Nah disini kawan Calur kereta apinya sudah mulai terpasang Tapi ini belum ada batu balasnya Ya masih kosongan kayak gini tuh Lihat Ini baru-baru dipasang Dan Ada suatu hal yang menarik bagi saya Yang harus saya videokan untuk teman-teman semua Tapi sayangnya ini posisinya jauh Dan saya gak tahu jalan ke sana Lihat sudah ada MTT Sudah ada MTT di ujung sana kawan Nah MTT ini sedang bekerja di jalur double track Antara stasiun Gede Bage stasiun Kiara Condong Ya MTT sedang stand way MTT sudah masuk di jalur double track Aduh pingin eh kesana cuma jalannya bingung Karena tadi saya ke perlintasan sebelah sana Gak bisa Soalnya jauh Berada di tengah-tengah Tapi yang jelas MTT saat ini sudah masuk Pengen kesana susah Dan ini lihat Si rel kereta apinya Sudah terpasang Bahkan Disini Teman-teman Dapat melihat sendiri Ya Si relnya ini Sudah Hampir nyatu Cuma belum dielas Cuma belum dielas Ya ini Proyeknya Sebentar lagi beres nih kayaknya ya Kalau ini sudah selesai Jalur Calengkahur Pugur sudah selesai Artinya dari Calengkah ke Pada larang Itu full Double track Luar biasa ya Persiapan menyambut KRL nanti di lintas Bandung Raya Nah nanti saya akan pulang Menggunakan kereta api lokal Dari stasiun Gede Bage Menuju Ke Stasiun Cicalengkah Nanti paling pakai lokal Bandung Raya yang berikutnya ya Sekarang mah saya Hunting dulu disini Dan memberikan informasi Terkait jalur Double track ini Oh iya kawan Sebentar lagi ada serayu nih Serayu lewat Kita videokan dulu Aja nih serayu Kereta api serayu Kereta api serayu ini dari stasiun Jakarta Pasar Senen Tujuan akhir stasiun Purwokerto Ini ngebut nih Di jalur antara stasiun Gede Bage Stasiun Kiara Condong Ini berjalan dari Kiara Condong ke arah Gede Bage Saya jumpot aja nih Biar kelihatan si jalur kereta yang gundul ini Kereta api serayu Sudah melintas disini Gak tau nih sekarang saya kemana lagi Apakah menuju ke Stasiun Gede Bage langsung Atau ke MTT Kita lihat aja nanti ya Alhamdulillah kawan Saya sudah sampai di stasiun Gede Bage DJKA BTP Bandung Sekarang mah Stasiun-stasiun kereta mereknya kayak gitu semua ya Tuh Stasiun Gede Bage Tadi saya tercegat di perlintasan Ada lokal Bandung Raya masuk Nah ini lokal Bandung Raya di stasiun Gede Bage Masuk jalur 3 Bersilang dengan kereta lokal yang akan saya naiki Ini kayaknya mau mendung deh Sudah mulai agak gelap Kalau sudah mau mendung Berarti mau hujan juga sih Kita masuk ke dalam ya Karena keretanya bentar lagi masuk Kereta yang akan saya naiki Tujuan akhir Stasiun Cicalengka Sekarang saya sudah berada di dalam Stasiun Gede Bage Dan kereta api lokal yang ada di jalur 3 Itu cukup lumayan unik Karena ditarik oleh lokomotif CC203 Jarang-jarang Kereta api komuter lain Bandung Raya Tujuan akhir stasiun Panyalarang Telah siap untuk diperangkatkan Dimohon kepada kekutusan Untuk memutuskan Untuk kereta yang masih terpukas Sambil cuman pada perjalanan Nah ini Bandung Raya yang saya naiki Ini kita calengka Kereta api komuter lain Bandung Raya Masuk jalur 1 Stasiun Gede Bage Kereta api lokal yang saya naiki Berangkat stasiun Gede Bage Kalau gak salah kita bakal ketemu Kereta api Papan Dayan Cuman gak tau di Haur Pugur atau di Petak Kita lihat aja nanti ya Nah kawan sekarang kereta yang saya naiki Komuter lain Bandung Raya Sudah tiba dan berhenti di stasiun Haur Pugur Jadi ini videonya berlanjut ya Tadi saya update proyek double track jalur Gede Bage Kiara Condong Sekarang di Haur Pugur ini Dilanjutkan dengan hunting kereta Nah setahu saya disini bakal ada momen Persilangan antara kereta api lokal Dengan kereta api Papan Dayan Kereta api Papan Dayan Kereta api Papan Dayan dari stasiun Garut Tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir Nanti keretanya akan melintas di jalur 1 Mungkin keretanya baru lepas stasiun Cicca Lengka Kereta api Papan Dayan akan melintas Biasanya kereta yang saya naiki ini Tahan sinyal dulu ya Biasanya sekarang Udah mulai normal-normal lagi nih ya Kereta api Papan Dayan Di Haur Pugur Cicca Lengka Mana nih kereta api Papan Dayan belum muncul Kereta api Papan Dayan dari stasiun Garut Kereta api Papan Dayan dari stasiun Garut Kereta api Papan Dayan dari stasiun Garut Papan Dayan udah kayak bawa hantu ya Sepi tadi cuman satu orang Mungkin naiknya dari Bandung ya Sekarang tinggal kereta lokal yang saya naiki berangkatnya Dan demi keselamatan dari stasiun Cicca Lengka Kereta api lokal ya Saya naiki masuk stasiun Cicca Lengka Dan ini kita ketemu dengan kereta lokal Bandung Raya nih Di stasiun Cicca Lengka ada kereta lokal Bandung Raya yang belum diberangkatkan Dan Saya closing disini Mohon maaf jika video nya kurang maksimal kawan Alah kadarnya Keretanya masuk jalur satu setahu saya Jadi kita gak perlu naik-naik lagi Nah ini ada kereta api lokal disini ya Lokomotifnya support kobong sebetulnya itu Oke kawan terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Waktunya saya keluar stasiun Sudah selesai huntingnya ya Sudah tiba dan berhenti di stasiun Cicca Lengka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.